Intro Sebanyak 28.000 daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan kepala daerah yang akan memilih di 56.000 TPS di 35 kabupaten, kota di Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiwono, usai pelaksanaan rapat pleno PKP DPP tingkat provinsi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah di salah satu hotel di Semarang pada minggu 22 September 2024. Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiwono, mengatakan penetapan DPP ini untuk menentukan tahapan selanjutnya, yakni penyediaan logistik. Maka dari itu, kepastian terhadap pencetakan surat suara berdasar DPP. Menurutnya, akurasi daftar pemilih tetap kali ini dalam skala besar, sehingga terdapat beberapa aktivitas untuk menjalankan proses pemutahiran dengan lebih baik dibanding dengan pemilih sebelumnya. Kami sampaikan terkait dengan penetapan DPP ini menjadi bagian yang sangat krusial menentukan tahapan selanjutnya, yaitu penyediaan logistik. Dalam hari ini, kepastian terhadap pencetakan surat suara itu basiknya adalah DPP. Jadi, di kesempatan ini kami juga sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang berarti untuk memberikan masukan, tangkapan terhadap daftar pemilih sementara kemarin, kemudian juga kerja-kerja pengawasan dari Bawanglu yang cukup kulit, bekerja bersama, atau bekerja sama-sama bekerja, bahasanya Pak Paulus, sama-sama bekerja, sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga menurut pandangan kami, akurasi daftar pemilih tetap kali ini dalam skala yang cukup tinggi, artinya memang terdapat beberapa aktivitas untuk menjalankan proses pemutahkiran dengan lebih baik daripada sebelumnya. Sementara itu, Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jateng, Paulus Widiantoro mengatakan, DPT pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah ada 28.427.616 pemilih yang akan memilih di 56.812 TPS di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Lebih lanjut, Paulus menjelaskan, dari 56.000 TPS, ada 103 TPS lokasi khusus untuk para pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asalnya. TPS lokasi khusus terbanyak ada di Kabupaten Magelang, yakni ada 20 TPS. Lokasi tersebut rata-rata ada di Pondok Pesantren, namun dari 103 TPS tersebut, paling banyak ada di... Paulus juga mengatakan, DPS pada pemilih kepada daerah mengalami penurunan sebanyak 45.789 pemilih, namun pada pemilih kali ini ada pemilih baru pasca DPS ada 67.459 pemilih, sementara pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS sebanyak 113.248.000 pemilih. Pilih pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, di Jawa Tengah ada 28.427.616 pemilih yang akan memilih di 56.812 TPS di 35 Kabupaten Magelangkota. Nah, dari 56.812 ada 103 TPS lokasi khusus. Jadi, TPS-TPS memang disediakan untuk pemilih yang pada hari dan tanggal pembangunan suara besok ini dan dapat menggunakan hapliknya di TPS asal sesuai di antar jampar dan itu terkonsentrasi. Jadi, ada 103 TPS lokasi khusus disitu. Kalau paling banyak di mana, Pak? Di Kesantren atau di mana? Ya, kalau paling banyak di Lapas. Lapas paling banyak. Jadi, kalau jumlah Kabupaten-Kota dengan lokasi terbanyak adalah di Kabupaten Magelang. Ada 20 dan itu kebanyakan di Kondok Kesantren. Tapi secara global, 103 ini paling banyak di Lapas. Hafifah Nurhasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.